Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Sekarang kita lagi di Palembang, Indonesia Yeay Biasanya kan kita ajak kalian keliling dunia Nah kebetulan kita lagi ada di Indonesia Dan lagi ada di Palembang Kita mau ajak kalian keliling Kebun sawit punya papa yang masih bisa Yuk kita lihat ada apa aja disini Halo Oke kita keliling-keliling ya Kita lihat ada apa aja disini Ada truk sawit 2 Terus katanya disebelah sana tuh banyak monyet guys Kita lihat-lihat ya Siapa tau monyetnya beneran banyak Dan bisa kita pegang Tuh di kiri kanan ada sawit Dulu waktu aku masih SMP Ini belum setinggi ini Masih setinggi Ya paling sekitar 2 meteran lah tingginya Tiba-tiba sekarang udah Udah setinggi rumah Tuh lihat tuh Di kiri dan di kanan Banyak Nanti disebelah sana juga ada kolam ikan Ada ini juga Ada pesantren Ada pesantren kolam ikan Ada buah naga Ada sayur-sayur Ada binatang kayak bebek Ayam, kambing Terus ada apa lagi Ada apa lagi ya Oh ada burung merpati juga Ada ular Tadi ada ular juga Maka kita ini mau masuk ke dalam-dalam Juga rada sedikit takut Takutnya nanti dipatuk ular Soalnya aku pakai celana pedek disini Nah beberapa sawit udah ada yang dipanen Udah didodos tuh Sama abang-abangnya disana Nanti tiap diangkat sama Siap diangkut sama truk yang di belakang tadi Tuh Udah lem sampai ke sana tuh Halo semuanya Buat kalian pencinta hewan Tanggal 25 Januari 2002 nanti Akan ada acara Animal World Station loh Dalam acara tersebut akan membahas tentang Dampak dari kesejahteraan hewan Terhadap pariwisata Dan pemulihan industri ekokreatif Lalu akan ada disini juga loh Dari narasumber-narasumber yang terpercaya Seperti ada di pemerintah Dokter hewan Kuali si perlindungan hewan Dan juga akademisi Wah seru banget kan Iya mas selain dapet ilmu Kita juga bakal dapet goody bag Yang isinya 2 supplement untuk pets Terus ada coffee file mandiri Pulpen dan digital sertifikat Untuk acara itu sendiri Diadakan secara offline Di vila kebun di Labung Bogor Dan secara online melalui zoom conference Yuk buru daftar Soalnya tempatnya kuotanya terbatas Cara daftar ya Kalian tinggal klik link di bawah ini Dan isi formulir pendaftarannya Untuk informasi lebih lanjut Kalian bisa kepoinnya seagamnya ya Oke deh Dadah Lucu warna oranye Ihh kebawah Tunjukin ke papa Wah ada kambing Ada kambing Reysha Lihat-lihat Mek Wuh kambingnya banyak Wah Wah Kambingnya banyak Pada mau kemana nih kambingnya Tuh Reysha Jadi disini tuh selain ada bebek Ada ayam Ada ikan Ada kambing Kambing banyak ya Wah penasaran Reysha nya Udah kita kejar aja kambingnya kalau gitu Ayo kita kejar kambingnya Wah Mau kemana kalian semua Kalian pada makarin sawit Aku baru tahu kalau kambing ternyata makan sawit juga Apa aja sih ini makan Kambingnya lagi mens Nah selain ada kebun sawit Disitu juga ada musola Terus di sebelah sana juga ada Pasantren Baru aja diresmin Baru dibuka Terus ada apa lagi ya Ada kolam ikan Di sebelah sana Ada berapa kolam tuh Satu dua Banyak Dan nanti kita hitung ada berapa Sekarang kita lagi ada di rumah kebunnya Mas Reysha Jadi pemandangannya langsung kolam ikan Dulu sih ada ikannya ya Mas Sekarang gak ada ya Gak ada Udah gak ada ikannya Ada sawit Ada kambing juga disitu Lalu pas terakhir aku aku sini Rumahnya tuh masih Belum jadi keseluruhan Sekarang udah jadi keseluruhan Yah terus kalau sore-sore Enak nih duduk-duduk disini Apalagi kalau lagi cuacanya itu Agak sedikit mendung Gak terik Jadi gak panas Pohon-pohonnya udah tinggi-tinggi semua tuh Dulu masih sekitar satu setengah meter Gak bisa untuk berteduh Sekarang udah ada pohon bambu di sebelah sana Pohon sawitnya udah tinggi-tinggi Ada pohon kelapa Pohon apa nih aku gak tahu nih Terus juga Ada banyak sawungnya disini Ada kayak satu Dua Tiga Empat Lima Udah sekitar delapan Kalau gak salah sawung disini Tempat berteduh Mulai dari gudang Sampai musola Sampai ke tempat rumah tafis Ada juga kamar mandi banyak Enak sih Kalau lagi nongkrong-nongkrong Santai Main ke kebun Dan udah banyak berubah dibandingkan Sembilan tahun lalu Yang masih gresang banget Dan panas Sekarang udah nyaman Adem Di kesempatan berikutnya Kita ke kebun lagi Dengan mamanya Misdi Dan Hasbi Baru aja jalan Eh Hasbi langsung materin mobil papa Di kebangan lumpur Dan anehnya lagi Mobilnya malah diselamatin Sama mobil tua kijang pertama papa Kemudian kita juga keliling kebun Menyaksikan pegawai yang sedang memanen sawit Minum kelapa muda Langsung dari pohonnya Dan latihan menembak Dengan mainan barunya papa Wih Malamnya Kita buat api unggun Untuk menghangatkan badan Sambil membakar ikan patin Dan jagung manis Buat dimakan bersama Adalah lapang Gado-gado Sambal tempe Ayam bakar Petih Dan minumnya bajigur Aku suka banget dengan bajigurnya Dan malam itu Semua pembuni kebun Makan bersama Di depan sholak Sekian dulu singkat ceritaku Dari kebun sawit papa Tak disangka Kebun inilah yang dahulu Menghidupi Dan memberangkatkanku Hingga sampai ke Jerman Terima kasih mama Papa Untuk perjuanganmu Selama ini Tanpamu Riksa mungkin Tidak akan pernah sampai Di titik ini Sampai jumpa I can't be stopped Tidak Tidak